Berbisnis kuliner ini kan ragamnya dan segmennya macam-macam, mas bisa modal 1 juta juga bisa gitu. Dengan bisa masak nasi uduk, terus pakai lauk telur. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Mas Bukin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bara. Ya akhirnya kita bertemu juga, meski nggak jadi kopi darat, ya sekarang kita ketemunya lewat udara ini, Mas, lewat dunia maya. Karena sekarang zamannya zaman pandemi, semuanya serba virtual, kita juga manfaatkan. Nah, Mas Bukin, peradana ini kan selain aktif di channel Youtube Kubis TV Kuliner, nah ini ada cerita juga nih terkait pandemi ini. Nah kabarnya Mas Bukin sempat terkena waktu itu. Gimana ceritanya, Mas? Ya, aku akhir Agustus tanggal 30 kemarin sempat kena COVID-19 gitu ya. Gejalanya itu mirip orang-orang, kita nggak ngerti. Jadi dua hari saya demam tinggi, panas dingin gitu ya, kepala itu sangat pusing gitu kan, terus, tapi tidak ada gejala pilak awalnya ya, nggak ada batuk, nggak ada tenggorokan, serak, sesak, nah itu pahit gitu, mulai ada berasa yang nggak enak. Nah, itu salah satu gejala tuh, terus hari pertama sudah ada linu-linu gitu kan, jadi, kita mulai curiga, mulai agak parno gitu ya, jangan-jangan gitu kan. Nah, baru hari keempat, itu dengan kondisi badan sudah lebih nyaman ya, lebih enak kan, dan kedua saya coba tes web, dan dapat hasilnya hari kelima, dan ternyata saya dinyatakan positif gitu, Mas Barra. Nah, karena Mas Mungkin ini kan udah mengalami, artinya sudah bisa disebut sebagai penyintas ya, nah sekarang ini kan, karena kondisinya masih pandemi, ada nggak kira-kira tips nih buat, apa, buat kita-kita akan bisa terhindar dari COVID ini? Ini yang saya alami bahwa tidak, tidak seganas yang saya takutkan juga gitu. Bahwa selama tiga hari saya masih berinteraksi dengan, itu anak saya negatif gitu, apakah minum bedaya imunnya memang kuat gitu, dan dua anak saya negatif, istri saya juga negatif, tapi istri ini agak meragukan statusnya, karena dia mengalami demam dan posisi yang sama, tapi status tes PCR-nya itu negatif. Jadi istri juga melakukan isolasi mandiri yang sama gitu, Mas Barra. Yang penting itu tadi, seandainya kita sama-sama satu rumah gitu ya, saya menghindari bertemu dengan anggota keluarga, seandainya ketemu, maksudnya seandainya melintas gitu ya, anak saya, aku mau turun misalkan gitu, aku pakai masker, anak saya saya bilang, kamu pakai masker dulu atau masuk kamar dulu, jadi gantian gitu, kurang lebih gitu. Iya, iya, harus saling menjaga ya Mas ya? Iya, bukan berarti kalau ketemu itu terus langsung tertular gitu loh, nggak yang seserem itu gitu. Iya, iya, iya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi tips juga buat kita-kita agar selalu, apa namanya itu, selalu menjaga diri, juga menjaga orang lain juga. Nah, setelah cerita itu, saya tertarik nih dengan channelnya Mas Bukin ini, karena kan ini saya lihat khusus tentang kulinernya, Mas, gimana tuh ceritanya? Jadi memang kubis itu singkatannya kuliner bisnis. Ini biar asik aja gitu kan bacanya, kalau bisnis kuliner kan biskul gitu ya. Tapi kubis itu, apa cepat diingat juga, kubis-kubis gitu kan, kayak kol gitu, kayak apa gitu. Iya, iya, betul. Itu juga ternyata banyak channel juga yang namanya kubis, bisa kubis-kubis. Teman saya lihat juga ada kunci bisnis, terus itu pakai Z, itu ada beberapa. Dan ternyata kubis itu juga nama kota di Rusia, kalau nggak soal. Ada juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau pakai S, pakai S itu juga ada channel kubis TV yang memang membahas tentang kol dan sayur mayur. Buat orang yang baru mendengar kubis TV, karena antara S dan Z ini juga mirip, mungkin dipikirnya tentang channel memasak gitu. Ada yang mungkin mengartikan begitu. Makanya di awal kami, nama channelnya itu saya tambahkan. Sebenarnya kan nama channel itu kalau bisa sesingkat mungkin. Nama TV itu kan ya RCTI, SCTV, misalkan gitu kan, Kompas TV. Ya harusnya kalau kubis TV ya cukup lah kubis TV. Cuman kami ini kan channel baru, baru jalan 6 bulan dengan 120 video ya. Sampai saat ini kita juga agak ngebut juga nih Mas Barah bikin. Karena kami merasa kan ini channel baru, ini harus banyak orang melihat video kita untuk melihat. Ini loh, tapi kita juga ada wawancara dengan si pendiri, si restoran itu. Kami lebih banyak, kami lebih banyak mengulas restoran. Karena saya juga secara organisasi, saya ini sekjen di Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Atau pemilik restoran, brand restoran gitu. Artinya background dan jaringannya udah ini ya, udah ada, tinggal melaksanakan. Betul, betul. Jadi anggotanya udah banyak, saya juga ikut beberapa komunitas di Japnas, ada juga TDA gitu. Saya juga dulu pengurus di HIPMI, di KADIN Indonesia, di APJ juga. Jadi lingkungan pelaku-pelaku bisnis kulinernya itu sudah ada gitu. Kasih banget loh, akses, network ini nggak dimanfaatkan, kita sebarkan. Ya mungkin buat orang awam, sebagian akan menganggap channel ini agak berat gitu ya. Karena ngomongnya, judulnya tuh, ayo belajar bisnis kulinernya, waduh. Kayak yang santai-santai lah. Ini sebenarnya kan nggak melulu kita ngomongin belajar. Justru itu kita sambil makan, mendatangi beberapa restoran itu, itu juga proses pembelajaran juga gitu kan sebenarnya. Jadi yang ingin dicapai ini sebetulnya apa, Mas? Apakah untuk memperkenalkan masing-masing bisnis ini, atau untuk mengajak orang agar mau berbisnis kuliner, atau gimana, Mas? Nah, saya di samping pengurus tadi asosiasi ya, Mas, saya juga pelaku gitu. Saya sudah berbisnis kuliner itu yang saya jalankan di Jakarta itu sekitar 10 tahun ini. Bapak saya ya, dulu usahanya warung kopi lah gitu. Warung kopi, jualan kopi, jualan kue-kue gitu, yang sederhana lah gitu. Nah, ternyata masuk di bisnis kuliner itu gampang banget. Makanya persaingnya banyak banget, Mas. Orang di PKK mau jualan apa, ini bisa masak, udah deh jualan makanan gitu kan, paling gampang itu jualan makanan gitu. Tapi untuk dibuat sebagai bisnis, dibesarkan gitu ya, punya sistem, punya karyawan, punya manajemen, ternyata nggak gampang loh. Loh gitu. Nah, itu perlu keahlian khusus lah gitu. Nah, aku berharap dengan adanya channel ini, teman-teman yang ingin gedein bisnis, atau mau nyemplung ke bisnis kuliner, pertama bisa punya ide gitu kan, oh, bisa dapat inspirasi. Namun, gedein lagi, kita akan wawancara gimana cara manaj karyawan, bagaimana cara bikin warah laba, terus ini lagi kita bahas tentang ghost kitchen, apa itu lagi ghost kitchen kan gitu, cara ketimbangan bualan, bagaimana cara bikin konten Instagram yang bagus, terus sosial, lagi jamannya TikTok. Itu misalkan. Bagaimana menempatkan social media ya buat proposi ya? Iya, jadi, ya tetap, misalkan TikTok kan katanya aplikasi buat seneng-seneng, buat happy-happy gitu kan. Ya, kita bikin konten kuliner tapi yang happy gitu. Nah, ini kan di masa pandemi ini, Mas, hampir semua sektor terdampak, terus banyak juga orang yang akhirnya mencoba peruntungan dengan membuka bisnis kuliner, mulai dari jualan online, kecilan dan sebagainya. Kalau menurut Mas Mungkin sendiri, peluang di bisnis kuliner ini di masa pandemi ini gimana, Mas? Apakah masih menggiurkan atau gimana? Yang jelas di masa pandemi ini, bisnis kuliner termasuk yang kena dampak agak hebat, kena dampaknya. Jadi, di PSBB pertama, kami sudah mensurvey dengan keliling-keliling juga tadi untuk menanyakan gimana dampaknya tuh ya, sisa omset sekitar 20-25 persen. Semakin mendekati Jakarta, omsetnya semakin menurun. Semakin menjauhi kota besar, karena mungkin pandeminya nggak terlalu sehebat di kota-kota besar, efek pandeminya agak sedikit menurun. Sampai saat ini pun, setelah PSBB ke-2 kemarin berlaku, ini justru teman-teman banyak yang ngerasa lebih berat nih dibandingkan dengan PSBB pertama. Nah, apakah ini juga ada hubungannya dengan sinyal krisis moneter? Karena kita sudah hampir satu tahun ya, lebih dari sembilan bulan menghadapi ini, sehingga mungkin apakah kantong-kantong konsumen itu dompetnya sudah kosong, atau mungkin dompetnya belum kosong, tapi ya ada sinyal mungkin krisis mon atau pandemi ini belum jelas betul kapan akan berakhir. Jadi mungkin ya ngiri dululah, gitu loh. Berbisnis kuliner ini kan ragamnya dan segmennya macam-macam, mas bisa modal 1 juta juga bisa, gitu. Dengan bisa masak nasi uduk, terus pakai lauk telur, ya pasti balik lagi kuliner itu kan yang produknya enak ya. Jadi gimana produknya enak, terus dia bisa punya channel untuk berjualan, gitu. Karena kuncinya, meskipun makanannya enak, kalau nggak bisa jualan ya nggak laku, gitu. Mas, ini kan di video-video yang ada di kumis tip ini kan banyak tentang kisah-kisah sukses. Nah, artinya kan orang yang nonton itu kan pasti juga tertarik. Nah, apakah ada peluang gitu orang yang nonton itu berkonsultasi dengan Mas Bukin untuk membuat usaha, gitu? Memang, Mas, secara bisnis memang ada potensi untuk menjadi semacam konsultan untuk persiapan bisnis, restoran, gitu ya. Tapi kami dari Kupi Stifti belum menyiapkan itu. Karena kami juga melihat secara momentum sekarang mungkin belum pas. Tapi kalau seandainya, kami akan memberikan gampangnya itu tutorial lah, lewat video. Jadi seandainya ada teman-teman yang misalkan minta, ini kan banyak dari hasil ini kan belum saya summary secara keseluruhan. Mungkin bagusnya nanti saya, kalau ada pertanyaan seperti itu, misalkan ada pertanyaan yang sifatnya konsultasi, mungkin nanti bisa saya balas secara online untuk dibuatkan video, gitu kali ya, Mas Baraya. Jadi semua orang juga bisa, tapi pasti sifatnya pasti secara general. Kalau secara khusus itu kan sampai misalkan lokasi ini cocoknya untuk bisnis apa, itu kan harus spesifik dilakukan pendalaman, gitu. Nah kalau misalnya pemilik bisnis tertarik untuk diwawancara oleh Kupi Stifti, Nah gimana caranya, Mas? Kemarin, Mas, di awal-awal yang saya liput, saya memang lihatnya ini menolong ke teman-teman UKM atau komunitas. Jadi di awal itu 90% yang saya liput ini adalah anggota komunitas kami yang saya kenal lewat jadinya. Tapi seiring waktu, kami juga ingin meleverage, maksudnya meningkatkan channel ini di... Saya mau nolong, tapi channel saya belum besar, gitu, Mas Baraya. Nah caranya menjadi besar itu salah satunya dalam meliput brand-brand yang sudah besar. Biasanya yang sudah besar itu pemodal besar atau pemain lama. Nah saya memilih kuliner-kuliner legendaris yang kemarin kita sudah liput juga di Pak Bandung dan kita akan liput beberapa kota yang sementara ini sekitar Jabodetabek, karena ini terkait dengan anggaran juga. Pengennya sih Jawa Timur, Yogyakarta, minimal Jawa itu bisa kita liput lah di kota-kota, terutama yang punya tujuan wisata. Karena itu dibutuhkan orang untuk dapat akses kuliner mana yang enak gitu ya. Dan saya benar-benar akan memverifikasi. Ya boleh, saya teruji lah, Mas. Ini makanan enak apa enggak? Ya, ya, ya. Jangan sampai mengecewakan yang nonton ya. Jangan sampai kita memberikan referensi, tapi rasanya enggak cocok gitu ya. Kalau masalah harga, ya nanti kita sesuaikan. Tentunya teman-teman bisa melihat, kami juga hampir di semua tempat juga menginformasikan ini kira-kira harganya sekian. Kalau cocok di kantong ya mampir, kalau misalnya dirasa namanya, kalau enak itu kan pasti kualitasnya bagus ya gitu. Jadi biasanya secara harga itu ya bukan yang di level bawah. Tapi ada juga kami meliput yang UKM-UKM, yang kelas ke-5 juga yang rasanya enak. Itu bisa jadi referensi. Dan itu akan kami lakukan. Kami akan fokus ke situ sebagai penikmat, tapi juga bisa menginspirasi. Saat ini bisa juga, seandainya ada teman-teman yang punya kuliner itu memang bisa dirasakan kualitasnya itu memang rame. Minimal itu bisa sudah bertahan. 5 tahun biasanya bisnis itu kalau 5 tahun sudah mulai stabil gitu ya. Itu bisa nanti di email atau bisa inbox ke saya gitu kan. Bisa saja nanti untuk minta di liput gitu. Sementara ini kami membuat liputan semuanya gratis mas. Oke. Kecuali nanti sampai kalau kita lebih profesional, terus waktu yang minta lebih banyak yang mungkin bisa saja ini kita buat agak baik. Berharapnya sih channel KUBIS TV ini bukan yang untuk apa ya, yang untuk dapat duit banyak banget lah ya. yang penting sama-sama belajar lama gitu. Kira-kira gitu mas. Ya, baik saya kalau saya nonton KUBIS TV, selain tertarik ingin makan di tempat yang di liput, juga tertarik ingin buka usahanya mas gitu mas. Makanya mungkin perlu belajar-belajar juga nih, gimana cara buka bisnis kuliner dan sebagainya. Mudah-mudahan. Ya, Mas Barat, jadi beberapa video yang laku, itu yang kami ada di playlist itu yang peluang usaha. Apakah jadi reseller, atau kalau mungkin jualan franchise. Nah, pasti nonton YouTube itu secara umum, pasti nanti kendalanya akan dipermodala gitu kan. Jadi, kami akan mencoba ya memberikan banyak alternatif lah dari misalkan franchise yang modalnya liputa. Tapi ya, pasti namanya bisnis restoran, mungkin ada juga yang buka satu restoran itu modalnya bisa 200 juta, 500 juta. Mungkin ada yang bisa di atas 5 miliar gitu. Namanya bisnis kuliner ini lebar banget ini resinya gitu. Saya akan mencoba meliput banyak sisi lah nanti. Jadi, orang bisa. Ya, kalau ngelihat restorannya besar, mungkin ada kafe, view-nya bagus, ya nggak mungkin ini modalnya. Kita pasti ngomonginnya miliaran. Tapi paling nggak itu, kita bisa dapat inspirasi lah. Oh, kayak gitu ya. Karena kayak gitu, view-nya kayak gitu. Pelayanannya, karena pelayanannya itu penting banget. Ya kan? Ya, kemarin kita buat ikutan ke daerah gitu ya. Eh, malah komplainnya di video itu. Itu bisa jadi feedback dan buat perbaikan di restoran juga kan. Ya. Meskipun namanya kepuasan itu nggak bisa 100% memuaskan pelanggan ya. Katanya, abang puas saya lemas. Baik, terima kasih banyak Mas. Mungkin atas bincang-bincangnya, kita berharap KUBIS TV ini bisa menjadi penjembatani antara pengusaha kuliner dan orang penikmat kuliner. Jadi, yang punya usaha bisa juga tampil di situ, dipromosikan. Dan orang yang penikmat itu bisa tahu di mana saja tempat makan yang enak, di mana saja tempat makan yang bagus, kira-kira begitu. Cocok. Baik, terima kasih. Bagi penikmat dan pebisnis. Ya, betul. Jadi, apa namanya itu, bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak, gitu, kira-kira. Ya, dan bisa jadi Mas Barang, buat informasi tambahan, kemarin kami ngeliput tentang kopi, misalkan. Karena saya juga penasaran tentang dunia kopi yang lagi booming, saya juga akan ketemu narasumber yang bisa dapat informasi dari hulu ke hilir. Ini kopi jenisnya apa, dari mana, gitu. Sedisinya bukan hanya mungkin buat restoran, tapi bisa dijual sebagai reseller, distributor, atau bahkan di ekspor, misalkan. Ya, ya, ya. Jadi, bisa semacam mengedukasi juga, ya, memberi tahu, apa namanya itu, mana yang baik, mana yang, apa namanya, mana yang bagus, gitu, ya. Ya, maksudnya kami mencoba menghubungkan, misalkan, suple dari kafe kopi itu ada di atasnya, loh, gitu. Ya, ya, ya. Terus kemarin kami meliput sebuah peternakan, nih, peternakan ayam. Karena kan 70% bahan restoran di Indonesia, sumber protein hewani itu adalah ayam. Mau nggak mau, restoran di mana-mana jualannya ya, yang paling banyak ayam. Ya, ya, ya. Kami kemarin mencoba meliput, gitu, kan, satu peternakan, bagaimana proses peternakan itu dibikin, gitu, kan, dari hulu ke hilirnya, terus pas kapanennya itu dijual kemana, misalkan terus, oh, ternyata dibikin ayam bakar, bakar, beku, atau dengan membuka beberapa restoran ayam bakar, misalkan gitu. Dan kita nikmati ayam bakarnya itu di peternakan itu. Misalkan, ya, ya, ya. Masihkan jadi ada pembelajaran juga, tuh. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Mungkin Pradana. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang dunia kuliner, baik masakan, baik tempat, segala macam, Anda silakan langsung saja buka channel YouTube, Kubis TV Business Kuliner. Anda akan menjumpai Mas Mungkin Pradana di sana sebagai host di channel YouTube tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita sudahi percakapan kita di Dibana Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Barat dan teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.